Intro Ya masih di update pagi dan Catatan selanjutnya datang dari dunia perfilman Tragedi ledakan bom yang terjadi di beberapa gereja di kota Surabaya Beberapa waktu lalu Dijadikan inspirasi oleh anak-anak muda Surabaya Untuk dijadikan film pendek dengan judul How to Tell Film pendek yang berdurasi sekitar 16 menit tersebut Menceritakan tentang peristiwa pengebohan Dengan diperankan oleh 5 orang anak muda Surabaya Pemutaran film diadiri langsung oleh Kapol Restaba Surabaya Untuk menumbuhkan semangat masyarakat melawan terorisme Para anak muda mudi di kota Surabaya Berhasil membuat film pendek yang berjudul How to Tell Film berdurasi sekitar 16 menit tersebut Menceritakan soal tragedi serangan teroris yang terjadi di beberapa gereja di kota Surabaya Beberapa bulan lalu Film pendek ini diperankan oleh 5 orang mereka Adalah Amanda, Nahdal, Pras, Safrullah, dan Kun Baihaki Dengan disutradari oleh Abram Merdeka Pemutaran film sempat mengalami penolakan dari beberapa orang Namun akhirnya berhasil diputar hari ini Di salah satu gedung bioskop di Jalan Majen, Sungkono, Surabaya Pemutaran film serangan teroris ini dihadiri langsung oleh Kapol Restaba Surabaya Dia berharap anak-anak muda Surabaya terus kreatif mengembangkan dunia film Saya merasa bangga bahwa anak-anak Surabaya mempunyai karya yang sangat baik ya Di dalam dunia profilmen Mereka punya ide, kemudian mereka juga punya keberanian Dengan kemampuan, suadaya Mereka bisa memujukkan ide-ide kreatifnya Sesuai dengan bidangnya dalam bidang profilmen Ini perlu didukung dan dikembangkan Supaya karya-karya anak-anak Surabaya tambah maju Kalau terkait dengan profilmennya Saya mendorong untuk terus dikembangkan karya-karya anak Surabaya Kalau terkait dengan substansi isinya Saya berharap bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang terakhir di Surabaya Dan tidak terjadi lagi di Indonesia Film pendek yang menceritakan soal teroris ini Sedang diikutkan dalam festival film di luar negeri Semuanya tahun 2019 Kans 2019 Bulan Maret Kalau yang Australia itu bulan Maret juga Tapi pengumumannya sudah Kami masuk di official selection Kalau untuk 100 besar Oh ada pengadaannya juga gitu? Enggak Jadi yang di sana penayangkan filmnya gitu ya? Kalau yang di Kans itu prosesnya kan kita submit Terus kami di email beberapa kali Karena lolos pertama skrip Terus lolos kedua untuk filmnya sendiri Yang ketiga terus kami kukur di 300 besar dunia Karena ternyata ada pihak-pihak yang keberatan film ini dibuka Akhirnya Pak Kapolres Tabes memanggil kami untuk berdiskusi Sebenarnya film ini pun ditujukan untuk siapa Kami jelaskan bahwa inilah perlawanan kami sebagai cineasi muda Surabaya Untuk tidak Kita tidak bisa kan perang itu Angkat senjata untuk menangkap mereka Tapi apa yang kita lakukan? Kita harus gimbau dengan cerita-cerita yang Kita tidak masuk ke dalam film Pesan yang disampaikan dalam film ini diharapkan Masyarakat lebih peduli kepada sesama dan saling mengenal antar tetangga Sehingga dapat mengetahui aktivitas mereka